Ya yang harus disarakan Ya pertama sih Manusia itu sendiri ya Yang pertama Kalau terjadi banjir Ulah kita sendiri yang sering Selalu membuang sampah sembarangan Bukan pada tempat Kalau masalah longsor Longsor itu ya Karena kesalahan manusia Pihak dari manusia sendiri Kenapa? Karena pertama Hutan-hutan sudah dijadikan tempat Perumahan, pariwisata Sehingga untuk menahan Ketika hujan turun Untuk menahan tanah Kayak di perbukitan itu Udah gak ada lagi untuk menahannya Sehingga terjadi longsor seperti itu Mungkin untuk bencana banjir Atau tanda longsor Masih bisa dibilang salah masyarakat Yang dimana masyarakat Kurangnya menjaga lingkungan Terus masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan Tidak pada tempatnya Dan masyarakat masih suka membangun Pemungkiman di bantaran kali Dan masyarakat suka Asal penebangan pohon secara liar Yang bisa Atau bisa mengakibatkan Terjadinya bencana alam Seperti tanah longsor dan banjir Kalau untuk dari sisi pemerintah Yang pertama itu harus Kayak misalkan untuk banjir ya Kalau untuk banjir itu sungainya harus digali kembali Harus dikeruk kembali Yang kedua Buat lagi ya Saluran drainase air Kenapa saluran drainase air itu seperti di perumahan Atau apapun itu paling penting kan Karena kalau saluran drainase aliran air perumahan lancar Dan di sungai pun juga lancar Ya tidak akan terjadi banjir Nah kalau untuk terjadinya Misalkan longsor Ya pertama Dari pihak pemerintah sendiri harus memperhatikan Misalkan dari mana yang wilayah zona hijau Mana yang harus dijadikan tempat Misalkan untuk tempat pembangunan Yang pertama Yang untuk perhutanan Yang gundur-gundur Setelahnya hutannya udah dibabot abis Ya itu harus ditanam kembali Agar tidak terjadinya longsor Oke Ya untuk Khususnya untuk kita sendiri Yang pertama jangan membawa sampah sembarangan Dan yang kedua Jangan suka merusak lingkungan Solusi saya untuk warga yaitu Jagalah lingkungan di wilayah kalian Lakukan kerja bakti atau gotong royong Setiap minggunya Jangan suka membawa sampah sembarangan Dan jangan melakukan pembangunan Pemungkiman di banteran kali Dan jangan asal melakukan penambangan pohon secara liar Yang bisa mengakibatkan banjir Dan tanah longsor Dan solusi saya untuk pemerintah Perbanyakan tempat sampah Di tempat umum Terus jangan suka asal Melakukan penambangan pohon secara liar Dan jangan membangun Pemungkiman di banteran kali Untuk mencegah terjadinya bencana alam Seperti tanah longsor dan banjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!